Halo anak-anak, nah kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita. Nah kali ini Miss Kita yang akan membacakan sebuah cerita untuk kalian dengan judul itik yang buruk rupa. Nah kira-kira kalau anak-anak mendengarkan kata buruk rupa itu artinya apa ya? Kalau buruk rupa, coba. Ya kalau buruk rupa kita bisa bilang dia jelek ya, dia tidak tampan, dia tidak cantik. Nah di sini Miss Kita ada buku nih, nah coba lihat gambarnya. Kalau kalian lihat di sini ada beberapa hewan ya, di sini coba kalian lihat ada perbedaan nggak dari beberapa hewan yang ada? Coba dilihat, ayo. Oke ya, jadi beda ya warna bulunya. Nah di sini ada hewan-hewan berbulu kuning dan yang satunya lagi berbulu abu-abu. Nah coba lihat ekspresinya, coba lihat. Nah hewan yang abu-abu ini ya yang berbulu abu-abu sepertinya sedang sedih ya. Coba lihat mukanya sedih, matanya ya. Tapi kalau hewan-hewan yang berbulu kuning ini sepertinya sedang berbicara sesuatu ya. Dan sepertinya ya hewan-hewan yang berbulu kuning ini sedang mengejek ke hewan yang berbulu abu-abu. Nah anak-anak pernah diejek nggak? Ayo ya. Dan di sini juga si hewan yang berbulu abu-abu ini dia merasa sedih karena dia berbeda dari yang lain. Nah coba ya, di sini dia merasa berbeda karena dia hanya sendiri yang berbulu abu-abu. Sedangkan yang lain berbulu kuning. Nah kira-kira kenapa ya dia berbeda? Kenapa dia disebut sebagai itik yang buruk-buruk? Yuk ikutin ceritanya bersama dengan Giswita. Oke kita mulai ya ceritanya. Nah di suatu peternakan, anak-anak tau peternakan nggak? Nah peternakan itu ya di situ tuh ada hewan-hewan, ada banyak hewan, tempat tinggalnya hewan. Ya ada domba, ada kuda, ada sapi, ada babi, nah ada juga itik-itik. Nah di suatu hari si ibu itik, nah ini ibu itik. Cantik ya ibu itiknya. Nah ibu itik ini punya enam telur. Ya punya enam telur itik. Dan dia itu semangat sekali untuk menunggu itik-itiknya ini, telur-telurnya ini untuk menetas. Nah coba kita hitung barang-barang Miss Giswita ya. Ini ada berapa coba telurnya. Yuk barang-barang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke ada enam telur itik ya. Nah sekarang Miss Giswita mau ajak kalian coba melihat. Gimana bentuk telur-telurnya? Ada yang beda enggak? Coba dilihat. Iya ada ya, ada yang berbeda ya bentuknya. Satu bentuk telur yang besar ya. Nah ada berapa bentuk telur yang lebih besar daripada telur-telur yang lain? Ada satu. Iya betul ya. Jadi ada lima telur itik yang ukurannya kecil-kecil. Tapi satu telur itik di sini bentuknya besar. Nah karena bentuk telurnya besar, ini teman ibu itik dia bertanya. Ibu itik, kenapa telur yang ini ukurannya besar daripada telur-telur yang lain? Nah tetapi ibu itik tetap mengatakan, oh tidak apa-apa. Anak-anakku nanti akan cantik-cantik dan tampan-tampan. Nah sebenarnya ibu itik ini khawatir, dia takut. Kenapa ya? Dia bingung juga. Kenapa telurnya ini berbeda bentuknya? Kenapa besar? Sedangkan telur-telur yang lain bentuknya kecil-kecil. Tetapi ibu itik tetap percaya kalau anak-anaknya akan tampan-tampan dan cantik-cantik. Nah akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu, telur-telur itik tadi menetas. Ya krek, krek ya. Udah pernah belum pecahin telur? Ya pecahin telur. Nah ya ini berarti telur-telur itik ini akhirnya menetas dan lahirlah anak-anak itik. Nah coba lihat. Di sini telur-telur itik sudah pecah. Tetapi coba kita lihat di gambar yang ini. Ada telur itik yang berwarna kuning. Ya anak-anaknya jadi berbulu kuning. Dan satu yang berbulu abu-abu. Nah coba hitung bareng-bareng mis ya. Ada berapa itik-itik yang berbulu kuning? Yuk. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima anak-anak itik yang sudah menetas dengan bulu-bulunya berwarna kuning. Nah telur yang terakhir tadi telur yang bentuknya cukup besar yang berbeda dari telur-telur itik yang lain ternyata lahir dengan bulu berwarna abu-abu. Dan coba kalian lihat bentuk tubuhnya. Lebih besar daripada itik-itik yang berbulu kuning. Nah semua disitu hewan-hewan yang ada di peternakan contohnya ada babi, ada sapi, ada kuda. Mereka bertanya loh kenapa itik yang satu ini berbulu abu-abu? Kenapa dia berbeda? Begitu mereka bertanya kepada ibu itik. Akhirnya ibu itik tidak memperdulikan perkataan mereka. Dia tetap percaya bahwa nanti anaknya yang berbulu abu-abu ini akan menjadi itik yang tampan. Nah ternyata itik ini yang berbulu abu-abu ini ini itik jantan anak-anak. Oke kita lanjut. Nah itik-itik ini biasanya mereka juga bermain-main di air. Bermain-main di air mereka berenang. Siapa disini yang suka berenang? Ada ya yang suka berenang ya. Kalau mau berenang bareng papa mama. Oke. Nah disini si ibu itik mengajak anak-anaknya untuk berenang di pinggir-pinggir danau. Ya enggak boleh dalang-dalang dulu. Kan masih anak-anak ya. Jadi di pinggir-pinggir danau. Nah tetapi di perjalanan ketika ibu itik bersama anak-anaknya yang ada enam ekor itik tadi. Ketika mereka melewati beberapa hewan si itik yang berbulu abu-abu ini diejek oleh hewan-hewan lain. Mereka mengatakan wah itik yang buruk rupa, itik yang jelek. Ya dan mereka tertawa, mereka menertawakan si itik bulu abu-abu ini. Dan ternyata dari situlah dia dikatakan itik yang buruk rupa. Nah kemudian ketika mereka sudah sampai di pinggir danau. Si itik-itik yang berwarna berbulu berwarna kuning ini mengusir si itik yang buruk rupa. Sana kamu pergi itik yang buruk rupa, itik yang aneh. Kita tidak mau berteman dengan kamu. Itu saudaranya sendiri loh ya. Ya saudaranya sendiri masa mereka mau mengusir si itik yang buruk rupa. Ya mereka mengusir, mereka mengejek. Kamu bukan saudara kita, sana pergi. Jangan dekat-dekat dengan kita. Ya itu kata itik-itik yang berbulu kuning. Nah akhirnya itik buruk rupa tadi sedih, dia cemberut. Ya coba kalau kalian diejek, kalau kalian diejek gimana rasanya? Sedih ya, sakit ya hatinya kalau diejek. Nah akhirnya si itik buruk rupa ini pergi. Dia tidak mau tinggal di sana, nanti dia ditertawakan lagi. Nanti dia diejek lagi gitu kan. Nah dia pergi sendiri. Ternyata itik yang buruk rupa ini, dia kuat ya. Dia berani. Akhirnya dia pergi dan dia membuat sebuah rumah. Ya ada sebuah danau yang besar. Ya dia pergi dari tempat peternakan tadi dan melihat ada danau yang besar. Dan dia tinggal ya di pinggir danau. Ya di dekat situ ada rumput-rumput. Nah dia buat rumahnya di situ. Nah kemudian dia tinggal di situ. Lalu dia melihat ada segerombolan angsa. Ya ada segerombolan angsa yang melewati langit. Ya mereka sedang berterbangan. Kemudian si itik buruk rupa ini melihat. Wah mereka bisa terbang. Betapa bahagianya mereka. Ya jadi dia merasa sedih. Ya walaupun dia kuat. Ya dia berani tinggal sendiri. Tapi si itik buruk rupa ini merasa kesepian. Dia tidak ada temannya. Dia tidak ada yang mau menemannya. Ya coba ya kalian pasti sedih banget ya. Kalau kalian sudah diejek. Terus tidak ada teman yang mau dekat dengan kalian. Bahkan itik buruk rupa diusir loh. Sama saudara-saudaranya. Nah ketika si itik buruk rupa ini sudah mulai tinggal sendiri. Kemudian musim dingin pun datang. Nah anak-anak tahu kalau musim dingin itu ya. Duh dingin banget ya udaranya. Ya musim dingin. Kalau di apa namanya. Di musim dingin itu biasanya akan turun salju. Nah ketika si itik buruk rupa sedang mulai menyendiri. Akhirnya musim dingin pun tiba ya. Dan air di danau itu akhirnya membeku seperti es. Ya kalau air-air yang mencair tadi. Kalau misalnya ada musim dingin jadi membeku dia jadi es. Nah ya. Dan ketika musim dingin ini terjadi salju turun. Si itik buruk rupa ini semakin merasa kesepian. Dan dia melihat coba peternakan yang tadi. Ya dia melihat dari jauh. Wah di sana di peternakan itu ada lampu cahaya. Ada suara-suara tertawa. Ya itu hewan-hewan yang ada di sana. Mereka bersuka cita. Mereka tertawa bersama. Ya dan si itik buruk rupa ini berharap dia bisa tinggal di sana. Bersama dengan saudara-saudaranya. Bersama dengan hewan-hewan yang lain. Tetapi dia tahu kalau dia ke sana dia akan diejek lagi. Dia akan ditertawakan lagi. Karena dia berbeda daripada saudara-saudaranya yang lain. Nah tetapi hal itu tidak menjadi. Ya tidak membuat dia semakin sedih. Ya tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Nah karena dia tahu Donald tadi sudah membeku. Ya seperti S. Nah si itik buruk rupa ini dia punya kaki. Ya punya dua kaki. Kemudian dia berselancar di atas S. Yuhuuu. Yeay dia bisa berselancar. Ada yang udah pernah berselancar di atas S belum? Ya hati-hati ya kalau mau mencoba ya. Barang papa mama kalau mau mencoba ya. Nah dia bermain di atas S itu berjam-jam. Sampai dia bersuka cita juga ya. Walaupun dia hanya sendiri. Tapi dia bisa tertawa. Ya dengan bermain S. Bermain di atas S ya. Nah akhirnya ketika musim dingin itu sudah mulai berakhir. Nah anak-anak tahu gak? Musim dingin itu biasanya dalam jangka waktu 2 sampai 3 bulan. Nah itu cukup lama anak-anak. Ya itu cukup lama dan si itik buruk rupa itu masih merasa sendiri. Ya nah akhirnya ketika musim dingin berakhir. Musim semi pun tiba. Matahari sudah mulai muncul ya. Dan air di danau tadi yang sudah membeku. Yang menjadi es akhirnya mencair. Kembali menjadi air di danau yang mengalir. Nah kemudian ketika airnya sudah mencair. Ada banyak lagi tuh. Unggas-unggas ya ada itik. Ada angsa ya. Ataupun ada burung-burung lain. Ya mereka datang kembali di danau yang tadi. Ya mereka bersuka cita. Mereka tertawa. Akhirnya mereka bisa bertemu kembali. Nah si itik buruk rupa tadi dia bersembunyi. Di balik rumput-rumput yang tinggi. Nah anak-anak coba kalian lihat. Si itik buruk rupa ini ternyata sudah tumbuh besar. Ya coba lihat bulunya. Tadi bulunya warna apa waktu dia masih kecil? Ya warna bulunya abu-abu ya. Nah sekarang dia sudah besar ya. Karena musim dingin yang cukup lama. Dia juga semakin bertumbuh. Ya anak-anak pasti makin tumbuh dong ya. Nah sama seperti itik yang buruk rupa ini. Ternyata dia sudah berubah warna bulunya. Menjadi warna bulu apa? Warna putih. Ya dia juga sudah punya paruh yang cukup panjang. Ya. Nah tapi dia merasa dia masih itik yang buruk rupa. Lalu dia menunggu. Dia menunggu. Semoga ada orang yang melihat dia. Lalu menyapa dia. Hai gitu. Tapi tidak ada. Semua hewan-hewan yang ada di sana tidak mempedulikan si itik yang buruk rupa ini. Nah tetapi itik yang buruk rupa ini tidak jadi sedih lagi. Nah si itik buruk rupa tadi mengatakan. Oke sudah aku tidak peduli. Dan ketika dia melihat ada beberapa unggas-unggas. Beberapa burung-burung yang terbang. Nah dia melihat. Hah aku punya sayap. Aku coba. Nah dia mencoba. Dia mencoba mengepakkan sayapnya. Ya setinggi yang dia bisa. Dan wah dia bisa terbang. Dan dia berteriak di atas sana. Dia mengatakan. Aku bisa terbang. Ya. Dia mengatakan seperti itu. Dan dia mengepakkan sayapnya. Dia bisa melewati langit yang biru dan tenang. Kemudian sayapnya si itik buruk rupa ini. Merasakan hangatnya sinar matahari. Dan dia merasakan wah ini sungguh luar biasa. Jadi dia melupakan kesedihannya. Dia melupakan kesepiannya sejenak. Dia menikmati dengan caranya sendiri. Nah ketika dia sedang asik-asik berterbangan anak-anak. Kalian tahu apa yang terjadi? Dia melewati segerombolan angsa-angsa putih. Ya. Nah coba kalian lihat. Warna bulu mereka sama enggak? Coba lihat bentuk badannya. Sama enggak ya? Iya ya. Nah coba lihat. Kemudian ketika dia melewati segerombolan angsa-angsa itu. Ada salah satu ya. Seekor angsa yang mengatakan. Wah angsa yang tampan. Nah ketika si itik buruk rupa itu merasa dikatakan seperti itu. Dia berbalik. Dia melihat ke belakang. Hah? Saya? Begitu. Sepertinya dia kaget. Kenapa saya bisa dibilang tampan? Padahal saya selama ini dibilang buruk rupa. Gitu ya. Nah karena dia masih bingung. Dia kaget. Dia dikatakan tampan oleh seekor angsa. Akhirnya dia jatuh ke danau. Buruk. Jatuh ke danau. Dan dia langsung buruk-buru. Melihat bayangannya di air. Di danau. Nah coba lihat. Seperti kalau kalian setelah mandi. Ya kalau kalian mau pergi siap-siap. Kalian pasti melihat bayangan kalian dulu dong. Di cermin. Ya kalian melihat. Sama seperti si itik buruk rupa ini. Dia melihat. Dia kaget. Dengan bentuknya yang sudah berubah. Dengan wajahnya. Dan dia merasa masih belum percaya. Kenapa dia bisa berubah seperti ini. Dan angsa-angsa yang lain. Akhirnya melihat dia dan berkumpul. Ya berkumpul di dekat-dekat si itik yang buruk rupa ini. Ya akhirnya mereka dekat-dekat sama si itik yang buruk rupa. Mereka mengatakan. Kamu seperti pangeran angsa. Kamu adalah angsa yang tertampan yang pernah aku lihat. Kamu dari mana saja. Kenapa kami baru melihat kamu. Nah akhirnya angsa-angsa tadi bertanya banyak. Kepada si itik yang buruk rupa ini. Yang ternyata dia adalah angsa yang tampan. Nah ketika ditanyakan seperti itu. Si angsa yang tampan ini. Mengatakan aku sudah lama berada di sini. Nah coba anak-anak kalian lihat. Ternyata si itik buruk rupa ini. Ya dia bukan itik nak. Dia angsa yang tampan. Nah itik dan angsa berbeda ya. Dari bentuk tubuhnya berbeda. Dari warna bulunya berbeda. Nah ternyata asal ceritanya. Kenapa si angsa ini bisa lahir di tengah-tengah itik. Ternyata telur ibu angsa. Ketika si sebelum angsa yang tampan ini. Menetas lahir di dunia ini. Ternyata telurnya sudah menggelinding jatuh. Ketempat telur-telur itik berada. Jadi tercampur. Ya di tempat-tempat telur itik yang lain. Nah si ibu itik tidak sadar. Akhirnya dia mengeraminya saja. Ya supaya akhirnya telur-telur itu menetas. Nah ternyata salah satu dari telur-telur itik itu adalah telur angsa. Ya jadi dia ini bukan itik yang buruk rupa. Melainkan angsa yang tampan. Nah anak-anak dari cerita yang Miss Wita bacakan untuk kita semua kali ini. Ya kita tahu ya bahwa disini si itik yang buruk rupa tadi. Yang ternyata si pangeran angsa dia merasa berbeda daripada yang lain. Ya dia merasa sedih karena dia berbeda. Oke mungkin anak-anak pernah ya merasa berbeda mungkin dari koko, dari cece di rumah, ataupun dari teman-teman. Ya tetapi jangan bersedih anak-anak ya. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda ya. Kita unik-unik ya semuanya kita unik-unik. Kamu, koko kamu, cece kamu, Miss Wita juga. Kita semua diciptakan Tuhan berbeda-beda ya. Dan kita semua diciptakan Tuhan pasti cantik-cantik dan tampan-tampan. Nah disini pun si itik yang buruk rupa ini merasa bahwa dia punya kekurangan banyak sekali sehingga tidak ada yang mau berteman dengan dia. Nah kita sebagai manusia kita punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kita punya kekurangan ya jangan sedih. Mari gunakan kekurangan itu untuk membantu teman-teman kita dan kita boleh terus mengembangkan kelebihan kita. Kita boleh semakin kuat, kita boleh semakin berani seperti si itik yang buruk rupa tadi. Walaupun dia sendiri tetapi dia berani ya. Dia berani dan dia tidak mau terus sedih ya. Dia mencari cara ya supaya dia senang, supaya dia bahagia. Nah jadi kalau anak-anak merasa aku punya kekurangan ya. Aku punya, aku tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan itu ya. Tidak apa-apa ya. Pasti kamu punya kelebihan masing-masing ya. Jadi jangan sedih anak-anak, Tuhan menciptakan kita, menciptakan setiap manusia itu berbeda-beda. Nah misingatkan, ketika kamu melihat ada teman-teman kamu atau saudara-saudara kamu yang berbeda dari kamu, jangan di ejek. Ya apalagi di usir loh, kayak yang itik-itik berbulu kuning tadi. Ya tidak boleh. Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi. Jadi tidak boleh ya mengejek sesama manusia. Kita sama-sama manusia yang punya kelebihan dan kekurangan, mari kita sama-sama berganding tangan, kita rangkul, kita kasihi teman-teman kita, kita kasihi koko-koko, cece-cece kita, bahkan orang tua kita. Sehingga kita juga boleh nih, ya mengikuti teladan Tuhan Yesus yang terlebih dahulu mengasihi kita semua. Nah mungkin ini aja cerita dari Miss Wita, yang boleh Miss Wita. Bagikan, boleh ceritakan untuk kalian semua. Semoga anak-anak terberkati ya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.